Pada tahun 1958 sampai 1962, sejumlah Panglima Divisi Banteng dan staf-stafnya beserta Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Tapanuli, dan Kolonel Simbolon mengadakan suatu pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia atau PRRI. Dibuatnya Pemerintahan Republik Indonesia atau PRRI karena kekecewaan terhadap Presiden Soekarno yang bertindak seunang-unang. Maka dari itu, Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan rapat di salah satu rumah anggotanya yang berada di Padang, yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Mari kita langsung mulai saja tentang masalah ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Soekarno yang bertindak seunang-unang kepada kita? Kita balas saja tindakan Soekarno tersebut yang telah lakukan tindakan seunang-unang. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan? Kita serang saja langsung Soekarno. Jangan, lebih baik kita selesaikan secara baik-baik dulu. Ya, saya setuju dalam pendapat nasir. Tapi, apakah dengan cara baik-baik Soekarno bisa menerimanya? Jika Soekarno tidak bisa menerima dengan baik-baik, kita ambil jalan tangannya. Kita ambil keputusan yang tegas. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat Ahmad Hussein? Baiklah, jika menurut saya dengan baik-baik. Ya, saya setuju. Setuju. Saya setuju. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita akhiri saja. Terima kasih yang sudah datang. Pada akhirnya, keputusan Pemerintahan Republik Indonesia atau PRRI terdengar oleh Telinga Soekarno. Akhirnya, Soekarno mengutus Hasim untuk menghadang Kolonel Ahmad Hussein selaku pemimpin Pemerintahan Republik Indonesia atau PRRI. Masuk! Lepor Pak, ada apa? Saya mendengar bahwa PRRI telah merencanakan sesuatu. Maka dari itu, saya mengutus Anda untuk membatalkan rencana itu. Siap Pak, saya akan laksanakan. Siap. Akhirnya, Hasim pergi untuk melaksanakan Perintah Soekarno untuk menggagalkan perencanaan dari Pemerintahan Republik Indonesia atau PRRI. Setelah itu, akhirnya Hasim menemui PRRI. Hasim membawakan hasil perbincangannya dengan PRRI, kepada Soekarno. Namun ternyata, tuntutan yang diajukan oleh Ahmad Hussein ditolak oleh Soekarno. Lepor Pak, saya sudah menemui Ahmad Hussein. Apa yang dikatakan Ahmad Hussein? Beliau mengatakan kepada saya, bahwa beliau bersedia membuarkan PRRI dengan beberapa persyaratan. Apa persyaratan? Yang pertama, retur kabinet. Yang kedua, Bung Hatta harus dikembalikan menjadi wakil presiden. Dan yang ketiga, kehadiran perusahaan daerah. Tidak bisa seperti itu. Ahmad Hussein terlalu kelas. Mari kita pulih pelajaran. Akhirnya, Soekarno mengutus Jenderal Ahmadiyani untuk mempersiapkan operasi militer. Selamat pagi, Pak. Kita harus melaksanakan operasi militer untuk memberantas PRRI secepatnya. Melaksanakan. Kesokan harinya, penyerangan pun dilaksanakan dengan mengarahkan anggota TNI Angkatan Darat. Dan mencapai akhir yang mengharuskan Ahmad Hussein menyerah di tempat, dikarenakan semua prajuritnya telah terbantai akibat dari perlawanan melawan TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!